Aduh, ular! Ah! Ah! Ular! 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 Mana? 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 Tapi, Mbak Ang! Kau pikir lucu? Kau pikir lucu? Biasanya, jauh banget ya. Ini kayaknya tempat enak banget nih buat istirahat bentar. Mana jauh banget lagi. Kamu nggak bisa nurunin beban kamu, punggung aku tuh capek banget tau nggak? Eh, Teteh? Teteh gelis? Dari mana, Teh? Oh, saya dari kota, Bang. Oh, mutanya, mutanya agak asing, Teh. Orang kota, Teh? Iya, orang kota. Bu, minta tolong, Teh. Atasnya kelilipan, Teh. Kelilipan? Oh, bisa? Eh, iya. Aduh, tapi ada kuman nggak sih? Tangan abang? Gak ada. Yaudah. Gilipan, Teh. Loh? Tes aku mana? Copet! 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 Kemana orang? Copet! Copet! Aduh, dimana ini? HP aku, baju aku semuanya ada di situ. Aduh, mana nggak tahu arah lagi? Terus gimana? Aku harus cari kemana nih? Dasar! Copet! Harus cari kemana lagi nih si Copet? Aduh, masa di desa kayak gini ada Copet sih? Eh, eh, eh! Astagfirullahaladzim! Stop! Eh, Mbak! Mbak ini frustrasi. Hah? Mau mati? Mas? Aduh, tolongin aku dong, Mas. Tolongin apa? Pas saya tuh tadi habis ke Copetan. Semua barang-barang aku hilang, Mas. Bisa anterin. Aku nggak? Iiiih, modus ya? Kok modus? Bener, Mas. Saya dari kota, saya nggak paham daerah desa sini. Cantik-cantik kok modus sih? Modus apaan sih, Mas? Iiiih, ketahuan kalau modus. Modus apaan? Aku juga minta tolong baik-baik. Eh, Mbak? Modus, modus, modus. Setau saya, saya orang sini nih. Kampung sini tuh aman. Bebas dari pencopet, dari kejahatan. Mas, kamu pikir saya jauh datang-datang dari kota ke desa cuma mau buat drama buat kamu? Emang kamu artis di sini, ha? Oh, kamu orang kota. Pantes aja kamu nggak pernah kelihatan di sini. Mau minta tolong apa? Minta tolong nganterin ke alamat yang aku tuju dong. Capek banget tau nggak sih, Mas? Aku tuh cewek sendirian di sini, nggak tau alamat. Masa tega sih? Nggak, 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 nggak bisa, nggak bisa. Mas, tolong dong. Aku ada kepentingan, nggak, nggak bisa. Nggak, nggak, nggak. Beneran, aku beneran kecopetan, Mas. Nggak, nggak bisa. Tolong dong. Nggak bisa, aku nggak bisa. Di sini nggak ada orang lagi. Kamu nggak bisa lihat tuh. Kosong, nggak ada orang. Itu tuh orang. Iya, ada yang boncing, kan Mas sendirian. Udah lah. Minggir. Ayo lah, Mas, bantu aku. Aku ada kepentingan. Minggir. Ya, aku juga ada kepentingan. Nanti aku bayar deh, berapapun. Mana, mana, mana. Bayar sekarang. Bayar sekarang aja, mana? Ehhh. Mana? Sebenernya, semua barang-barang aku kan hilang, Mas. Termasuk dompet aku. Jadi aku nggak bawa apa-apa ke sini. Duh, alasan namanya. Tauan kalau mau duduk. Nanti aku bantu-bantu, Mas deh. Bantu apa aja, boleh? Mas, bantu dong. Di sini nggak ada orang. Masa Mas tega sendiri ya? Ya udah, ada. Kebiarkan cewek sendirian di sini, kan? Iya, iya, iya. Ayo, ayo. Naik. Boleh? Ayo, cepat. Alhamdulillah. Dapet orang baik. Aduh. Belum. Assalamualaikum, Bro. Assalamualaikum, Bro. Waalaikumussalam, Bro. Eh, masih belum panen tau. Ini baru bulan keberapa. Sudah nelpon aja. Iya, apa-apa. Aku cuma mau ngabarin ini si adikku dia. Iya. Oh jadi kesini? Iya, sudah berangkat dari... Udah. Udah berangkat dari Tahi, Subuh. Iya. Aku cuman mau ngabarin ini si adikku dia. Bisa anggap konfirmasi kalau berangkat hari ini Kok bisa anggap konfirmasi kalau berangkat hari ini Yaudah, ini apa? Sampai mana sekarang kira-kira dia? Yaitu, aku kan khawatir Dia naik kendaraan umum, aku gak sempat nganter ke kampung Jadi dia Aku juga nelfon dia gak diangkat Bukan gak diangkat, gak aktif apinya Oh Iya mungkin lo bet ya apa ya Ya gini aja deh, kalau biar sama Didan Nanti tak suruh njemput di halte ya Iya, iya coba ya Aku minta tolong soalnya, gak ada kabar Itu jam berapa? Subuh ya? Subuh, sekarang jam Eh, aku gak bawa jam Jam 9 pagi, paling gak Paling gak sampe nya masih jam 11an itu Halo, halo, halo Mati malam Sekarang jam 9, paling gak jam 11an ya Kesawah dulu deh Ngecek dulu, ntar aku tak suruh Didan jemput Eh mbak, ini sebenernya mbak mau kemana sih? Dari tadi muter-muter gak jelas Mau kemana? Ini udah jalan raya loh Mas, sebenernya aku gak tau alamat yang aku tuju Kenapa? Aduh Kenapa kamu gak bilang dari tadi? Kamu nih tujuannya sebenernya kemana? Aku gak tau mas, alamatnya kan ada di hape aku Nusahin banget nih orangnya Udah Mending gini aja Daripada kamu bingung kayak gini Mending kamu ikut aku aja dulu Kemana? Udah, mending kamu ikut aja dulu Kamu baik kan, kamu gak mau sekap aku kan? Aku bukan orang jahat Tapi ikut aku dulu Kemana? Kamu beli Pempes Pempes? Kamu udah punya anak? Pempes Ini rumah siapa sih? Ini rumah aku Dari pada kamu tuh bingung dari tadi Gak ada tujuan Mending kamu di rumah aku aja dulu ya Yaudah Oh disini nih Banyak nyamuk banget ya Manja banget jadi cewek Siapa yang manja? Kamu Yaudah Ayo kemana nih? Udah ayo masuk Tangan aku bentol-bentol Tau gak sih? Kamu tuh lewat di jalan yang banyak banget Nyamuknya dari tadi Eh Kamu tuh harusnya kalau bertamu Gak boleh manja Udah duduk aja Ya emang banyak nyamuk di jalan barusan Ini AC-nya dimana? Hidupin dong AC? Gak, gak ada Gak ada AC Aduh gerah banget Ini rumah emang gak mau pake AC Ada tuh kipas angin Mau? Tuh aku gak bisa kalau kipas angin Aku sukanya AC Gak mempan kalau pake kipas angin Emang kebanyakan orang kota nih gini ya Manja banget hidupnya Manja? Ya enggak lah Kalau kamu pengen dingin Tuh masuk dalam kulkas Emang kamu pikir aku beruang kutub Disuruh masukin ke dalam kulkas? Iya 11-12 Kamu tumpah bisa mau beruang kutub tuh Kamu gak mau nawarin aku minum? Dalgona cafe ya Apa sih? Dalgona coffee Dalgona coffee Apa itu? Gak ada disini adanya Kopi hitam Es jeruk Es teh Air putih Kopi Gak ada es kopi Atau apa gitu Susu Susu Gak ada Gak ada Disini serbang gak ada ya Kan bisa beli dipasang Bisa bikin sendiri Stop Kamu dari tadi udah Ngerepotin aku banget Ya Tadi sampe aku kena hujan juga Gara-gara kamu Ya kan kamu dapet pahala nolong aku Yang ada aku kesel Bantuin kamu Yaudah pahala kamu gak jadi tuh Dikasih ke kamu Nanti hilang pahala kamu Kalau kayak gitu Gak apa-apa Aku mending bantuin anak-anak Tim di luar sana Daripada bantuin kamu Eh tamu itu dimana-mana Tamu itu adalah raja Jadi kamu harus memperlakukan Aku seperti raja dong Raja-raja nih Kamu ngomong sama boneka aja Kamu cowok main boneka Kenalin tuh Ada cewek manja Dateng ke rumah Temenin dia Apaan sih Bikin minum ya Gak Serius Dia itu normal atau enggak ya Kok cowok punya boneka Jangan-jangan dia Disini gerak banget ya Padahal kan desa Biasanya kan Gaget Iya Kok disini Bakal aja aku mau Nyuruh jemput adik aku Kak Ferry rumahnya dimana Kok kakak disini Lah ini rumah akulah Iya aku dari tadi Cariin Kak Ferry Tau Kamu kesini Aku dijemput sama Siapa ya Aku lupa kenalan sih Dijemput Berasanya aku belum nyuruh jemput deh Bentar ini Rumah Mas Ferry Iya ini rumah aku Ini rumah Mas Ferry Iya Ini cowok yang tadi siapa Cowok yang mana sih Yang agak Ya setingginya Se Mas Ferry Tapi Rada Keriboh gitu Rambutnya kriwil Bawa motor itu Iya Bawa motor itu Itu adikku lagi Di Den Oh kukira itu Tukang kebun Kak Ferry Ya soalnya rese banget Tau gak Kamu bilang apa Tukang kebun Den Enggak Bari mana Aku mengatakan Tukang kebun Kalian udah saling kenal Aku Aku baru aja Menyuruh kamu Jemput Si dia Apa Dia Ini adiknya si Erick lo Yang aku ceritain Kemarin Orang ini Iya Adiknya Erick Ini rese banget Tau Kak Ferry Dari tadi tuh Ngemaki-maki aku Katanya aku tuh Nyusahin Gitu Emang kamu nyusahin Dari tadi Jadi gini Si dia ini Sama Erick Karena dia Sudah terbiasa di kota Katanya manja banget Di kota ya Pantes aja Katanya Erick begitu Makanya suruh Suruh nyoba Tinggal di sini Gimana tuh kehidupan Di desa Iya iya Emang dari tadi Dia manja banget Kak Eh aku gak manja Bilang rumah sini Gak ada AC nya lah Apa Ya emang iya Bilang gerah lah Gerah banget Gini dia Selama di sini Beda sama di kampung kamu Di kota kamu Ini kampung Desa Jadi Ya wajar Kan aku masih belum Pernah ke desa Jadi Dia tuh Tinggal di sini Iya untuk semanata waktu aja Biar dia penyesuaian Sama kehidupan di desa Gimana gitu Jadi Tujuan Erick Nyuruh kamu ke sini itu Biar kamu tuh bisa belajar Gimana tuh Bekerja Ya mungkin nanti bisa Ngurus di sawah Aku disuruh kerja Di sawah Ya gak kerja gitu juga Kalau emang jadi Mandor lah Kan enak Mandor Hei Kamu tuh urusin sendiri Sawah-sawah kakakmu nanti Jadi Kak Fer Tapi kan aku gak bisa Justru itu Kakakmu nyuruh kamu ke sini Biar aku ngajarin kamu Jadi Erick tuh punya Berhektar-hektar Di sini dia Itu aset kakamu Asetmu juga Bodo amat lah Berhektar-hektar Namanya sawah Ya tetep sawah aja Makanya Jangan manja jadi orang Udah ikutin aja Pak kata kakak Yaudah kamu barang-barangnya Udah ini Jadi gini ceritanya kak Barang-barangnya dia Tuh tadi kecopetan Semuanya Semuanya Jadi Dia gak bisa ngubungin Kak Feri kan Oh ya itu Pantesan tadi Si Erick Nelfon aku Katanya Kamu gak aktif Ditelepon Padahal Ape aku baru beli Tuh udah ilang Terus sekarang kamu Gak ada apa-apa nih Yang dibawa Gak ada Ya terpaksa Nanti dia beli baju di pasar Hah What Di pasar Gak mau Yaudah gampang-gampang Nanti bisa pake-pake Punya istri aku kok Gak apa-apa Yaudah Kalau gitu Kamu Salin dulu Istirahat dulu Capek pasti ya Dari kota Kak Disini gak ada Ini toko-toko Gede Kayak mall Atau apa Aku tuh boring banget Tahu gak sih Ini tuh desa Adanya disini Pasar doang Pasar adanya Masar-masar Masar 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 Kayaknya belum bangun Woy Bangun Bangun Anak manja Bangun Woy Salat subuh Wah Kepang sih Bangun Salat subuh Kenapa masih pagi begini Iya Iya Aku salat Kalau kamu tinggal disini Itu artinya Kamu harus ikutin Apa kata-kata Aku Harus ngikutin Tata tetip Di rumah ini Oke Ya udah Puji muka Eh Cepat Sana ngambil udu Iya Salat nih Aduh Ada orang lama banget What Eh Mbak Gak salah Mau ke sawah Pake sepatu beginian Kan biar terlindung Dari lukur Emang ada yang salah Sama penampilan aku Ribet Ribet Mendingnya kira aja deh Enggak Nanti ada duri Terus ada lumpur Ada batu kerikil Kan aku gak mau Kaki aku terluka Enggak Gak bisa Gak bisa Mending ganti 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 sepatu lain Sepatu lain Iya Gak ada sepatu lain Oh ada Ntar ya Nih Ini kan lebih susah Lebih parah ini mah Ya daripada Pake sepatu Bukan lebih mending Pake ini kan tuh Masih modis Meskipun mau ke Ke Sawah Nanti kalo jatuh gimana Gak bakalan Wah yulah kita berangkat Yuk Itu gak main bawa kacamata Biar mataku gak terkena Sinar ultraviolet Dari matahari ya Jadi aku sekalian Bawa payung nih Yaudah yuk Aduh Aduh Maaf Gak sengaja Didan Kamu gak apa-apa Ribet banget Gak apa-apa kan Gak apa-apa Nih bawa Yuk Maaf Aduh Nih payung nakal banget deh Gak menurut Yuk Dan gak kepanasan Ayo kita berangkat Yuk Tidak Gak usah Aduh Kapal banget Eh makanya Kalo kamu tuh Kesawa Kamu gak usah Pake sepatu Begituan Ya kan biar aku Kaki gak kena lumpur Jadi aku pake yang Ada heelsnya Kalo kamu pengen Gak kena lumpur Seharusnya Aduh Ribet banget sih Macamata aku Jatuh Lagian kamu sih Ngapain harus pake Bawa beginian Ribet banget Biar kita tuh Ada perlindungan Kena sinar matahari Biar gak gosong Eh Justru Matahari pagi tuh Sehat buat kulit Udah Ini gimana sih Tutupnya Tutupin dong Istirahat dulu disini Ini kenapa begitu Hah Cepe banget Ribet banget Ini cewek Istirahat dulu Duduk aja di bawah Gak mau ah Ketor Nih Kak Eric tuh Gak ada kerjaan apa ya Nyuruh aku Ke tempat-tempat Kayak gini Kak Eric tuh Niatnya baik Karena Kamu kalo di kota tuh Kan manja nih Kalo kamu tinggal di desa Kamu pasti Sifatnya nanti berubah Gak bakalan manja lagi Bukannya gak manja Kalo disana kan Yang penting Yang penting aku udah Bantuin Kak Eric Meskipun dikit Masa sih aku manja Kayak gini doang Cewek gitu kan emang wajar Kayak gitu Tuh manja Manja kamu tuh Udah ketaluan Katanya Kak Eric Kak aku memang begitu Masa kamu setiap malem Setiap malem nih Kamu Pergi ke club Ngapain coba cewek Gapantes banget tau Pulang malem Pulang malem Terus Paginya gak sholat subuh Gak pernah sholat ini Terus Bangun kesiangan terus Katanya Kak Eric Gimana sih jadi cewek Kamu tuh seharusnya jadi cewek Bangun pagi Eh aku dari kecil Emang udah bangunnya Jam segitu Bukannya gak mau sholat Aku sholat kok Tapi emang subuh aja Enggak sholat Jadi Kamu emang udah Kebiasaan manja Dari kecil ya Ya enggak Kan itu Peran Kakak Emang harus kayak gitu Harus memenjakan adiknya Itu didikan Kak Eric tuh Ya tapi Kalau udah gede Ya gini Jadinya Manja Enggak mau kerja Enggak mau kuliah Eh Udah nih Mending kamu makan nih Enggak mau apa tuh Bawa gorengan Nih makan Hah gorengan Ih gak mau ah Ini aku gak biasa makan makanan kayak gini Itu banyak minyaknya Enggak sehat Buat Buat kesehatan Kalau kamu gak makan Kamu lapar Ya Buat menganjil perut kamu aja Yaudah mending aku lapar Daripada gak makan Ini enak Ini enak Coba kamu Cobain aja dulu Enggak kayaknya Kamu aja deh yang makan dulu Ada tempe Ada tempe goreng Ada Hongkong Ada Tahu Brontak Tahu Brontak Iya Namanya Namanya di desa tuh Tahu Brontak emang Ini kamu sekalian jualan Di sawak kayak gini Emang siapa yang mau beli Disini kan gak ada orang Siapa yang mau jualan Enggak ini Buat dimakan sendiri Oh Tapi keliatannya enak sih Yaudah makan aja Enak kok Enggak Biar kamu tuh Disini gak Gak cuma makannya tuh pizza Burger mulu Udah Aku biat Ya udah kalau gitu Aku bilang ke Kak Eri Kalau kamu gak mau Jangan-jangan Yaudah aku makan Kamu jangan kayak gitu dong Jadi cowok Masa apa-apa Ngadu apa-apa Ngadu sama kakakku Yaudah makanya makan Ketak-ketak aku takut Sama Kak Eri Enak kan Dibilangin gak percaya Yaudah kalau gitu Aku kerja dulu ya Sambil liatin nih Aku kerja Prosesnya kalau Jadi petani tuh gini Kalau kamu mah Enak tinggal makan Tinggal nikmatin beras Tinggal nikmatin Sayur-sayur yang kamu makan Bodo amat Bentar Aku kerjain aja deh Dia kayaknya seru deh Aduh ular 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 Mana Mana Tapi boong Kamu sedangkan Kamu peduli ya Sama aku ya Kau pikir lucu apa Ya enggak Aku cuma pengen liat Sebenernya tuh Kamu masih peduli Atau enggak Kalau aku dalam bahaya Emang salah Ternyata kamu Sepeduli itu ya Sama aku Ya iyalah Aku kan disini Yang bertanggung jawab Apa Bilang aja Kalau kamu peduli Sama aku Takut kan Kalau aku lecet Atau kenapa-kenapa Disawanya Udahlah Udahlah Terserah kamu deh Aku disini cuma Meniat-benerin aja Barusan Kirain emang Ada ular beneran Udahlah Mau aku Baco tuh Iya Ular itu juga Makhluk ciptaan Tuhan Enggak boleh kamu kasarin Ya tapi kalau Mau nyakitin kamu Ya aku kan enggak terima Ya aku bunuh aja sekalian Ulang dong Kata-katanya Enggak Enggak ada pengulangan Ah gitu aja Baper Marah Wih Canda dong Tau Aku lanjut duduk ya Duh capek Kaki aku berdiri mulu Ku rasa ciptaan Tuhan Semoga Tuhan Membuka pintu hatimu Tuh Terima kasih.